Nah dia kan tadi abis nonton klarifikasi dari Chandra Liau Dia sempet sedih dong Ini karena ini gue bisa bilang Ini dia bilang kayak gini Karena ini baru di upload sama dia Sekitar 4 jam yang lalu Sedangkan video Chandra Liau Kita bisa lihat disini udah di upload dari So guys kembali lagi di channel FKR Project Oke teman-teman jadi kali ini gue bakal Mereaction video yang lagi viral Viral seperti biasa channel ini selalu Ngebahas hal viral jadi buat teman-teman Jangan kaget ya kalau channel ini Terus ngebahas hal yang lagi trending Karena gue sendiri selalu ngikutin Hal-hal yang berbau trending ya Karena gue suka mencari tahu sesuatu Dan mereactionnya Dan yang belum klik tombol subscribe Silahkan di subscribe guys Karena subscribe itu gratis ya Karena ya dengan subscribe kalian Membuat gue tambah semangat upload ya Oke sekarang kita bakal Ngebahas seorang Chandra Liau teman-teman Siapa yang kagak kenal dengan Chandra Liau dia adalah dulunya Youtuber content creator Instagram juga video-video lucu yang menarik Dan gue baru Baru lihat sekarang ternyata dia sudah berubah Sekitar ya 180 derajat ya Banyak banget perubahan yang dia lakukan Dan disini dia punya pacar Intinya kasus ini bermula dari dia punya pacar Terus kayak putus Dan pacarnya Kan akhirnya putus terus kita bilang mantan ya Si mantan terus dia buat cerita di Twitter Dan dia pacarnya juga cukup ada nama lah ya Di dunia sosial media Jadi gak heran kalau klarifikasi kayak gini bisa viral Jadi ya itu Nah disini lebih baik gue buat dua sisi Dua sisi dari pandangan sudut Chandra Liau Dan satu sisi dari pandangan Mantannya Siapa namanya gue lupa Indra Ayu ya Ya itu dia Mantan Chandra Liau Yang kabarnya Dia membuat tweet di Twitter Dengan hashtag Chandra Liau Itu viral banget Tapi gue pas itu tuh gak sempet upload Karena kondisi gue lagi capek Ya itu Nah disini tenang aja Gue bakal ngebahas semua secara lengkap ya Teman-teman Oke kita mulai Satu Dua Oke teman-teman Gue sudah ada di Youtubenya Chandra Liau Nah disini buat kalian yang pengen nonton lengkapnya Itu bisa ke dia Tapi kalau pengen nonton intinya di gue Oke Ini poin-poin penting yang gue dapet dari video Chandra Liau Mungkin jadi thread viralnya apa Di menit satu ini pertama Oke kita bakal Cari tau dulu viralnya Kenapa Chandra Liau menjelaskan disini Buat kalian yang belum tau Jadi kita kupas sedikit ya viralnya Oke kita mulai Oke Dan gue akan memakai ini Sebagai patokan Untuk menjelaskan bukti Tonologi Sampai detail-detail Biar gue tidak miss Oke jadi disini kecepatan Udah gue naikkan di 1,5 Karena menurut gue paling pas di 1,5 Oke menurut kalian kecepatan gue turunin lagi deh Jadi sekali lagi minta izin ya gue akan lihat ke laptop dan juga ke HP di video ini Oke jadi mulai dari tweet yang pertama Tanggal 30 September 2022 Nah disini ada tweet dari Indra Yumarani Menanggapi kejadian Lesti biar tau biar enggak sendiri Dia pinter ngangkat kasusnya ini Kalau dari Si Sili Chandra Liau Pinter dia ngangkat kasusnya pas Lesti lagi sama ini Apa dia penentu masa depan ya Pengalaman edisifku selama ini My own dad kasih golok ke aku Dan nampar mukul nendang dari kecil Mantan pas di Melbourne Buat pisau ke aku dan nampar Mantan Youtuber kemarin mau nabrakin aku Maku mobilnya di antas hari 110 km Bilang Kalau kamu masih mau bareng yaudah Kita mati bareng Nah tweetan ini temen-temen yang Bikin viral Di saat Lesti dan Bilar viral Naiklah nama si Indra Ayu Masuk dengan membuat tweet cerita kayak gini Karena jadi mantan Youtuber Siapa netizen Indonesia itu Tidak terkenal dengan mantan Youtuber Jadi tugas netizen itu berat ya Mencari tau siapa mantannya Oke Oke disini Jelas-jelas poin yang ketiga Mantan Youtuber ini mengarah ke nama gue Karena sudah ada bukti dimana dari tweet Postingan disitu Dia dengan hashtag Candalio Ini yang kemarin tweetnya viral ya Tertera jelas nama gue Tapi sudah dihapus Dan berakhir di-appet lagi Cuma sudah disensor Tuduhan ini Agak rancu Oke Nah ini poin penting ya Karena seakan gue yang ingin menabrakan dia dengan mobil Yang satu lagi adalah gue bersama di dalam mobil Terus kita menabrakan diri Di sini gue tegaskan Ini tidak pernah terjadi Candalio menegaskan Ini tidak pernah terjadi Oke Gue akan coba untuk menjelaskan Kronologinya lewat tweet dia dulu ya Jadi keras akan Oke ini Karena tweetnya kalian Kalau pengen denger cerita-cerita lebih lengkapnya Kalian bisa kesini Tapi gue pengen ngebahas poin ini aja Dia ngejelasin di menit ke 17 teman-teman Di sini Jadi itu sudah nangis dari sebelum gue Pergi dari rumahnya Oke Dan sekarang Salah itu juga yang paling krusial di Ini Cerita ini Mengenai foto-foto mobil gue Ini juga teman-teman yang Katanya ya Di tweetnya itu kan tadi 150 Yang berarti Keadaannya Kondisi di sini Mobil ini dibawa kebut guys Nah ini dia akan diklarifikasi Sama Candalio Dan si Indra Ayu Itu dia bilangnya Ini copot karena dibawa kebut Oke kita lihat dari sisi Candalio ya Mobil gue yang dari belakang plat yang lepas Yang btw gue juga gak tau Kenapa dia ambil foto mobil gue Mungkin untuk Kenang-kenangan Atau apalah gue gak tau Tapi yang pasti Gue gak percaya Dia bisa membuat itu jadi sebuah manipulasi sekarang ini Ini dia Jadi yang Ditundukan gue ngebut Sampai platnya copot Itu semua juga salah Oke gue lupa bilang Kalau ini adalah Bukti terkuatnya dari Indra Ayu Maharani ya Ini bukti terkuat Kalau dibawa kebut dengan 150 Dengan plat Nomor copot Bukti ini udah jelas Coba hitung-hitungan fisika aja Sebenernya cepetan di jalan Sampai plat mobil di belakangnya copot Oke Dan gue bisa bukti Ini dibukti sama Candalio Saat kita dan teman-teman Saat kita dan teman-teman Sampai makan di restoran Famawati Ada Pada saat itu Yang akan gue sebut di video ini ya Namanya R Yang terjadi adalah R dan C Itu melihat langsung Mobil gue dengan plat yang copot Dan bahkan ngetahuin gue Iya Diberangnya ngetahuin gue Disini Dan ini ada bukti chatnya Gue langsung kasih lihat Disini aja Oke Disini ada bukti chat Oh iya Gue mau tanya Di malam itu Bentar-bentar Ini kualitas Gue kok Gak 180 Sorry ya guys Gue ningkatin kualitas Karena gak jelas Bacanya Oke Gue mau tanya Di malam itu Tahu tentang plat mobil Candra gak? Mau Ya Pas story Iya Pas kita habis Premier Kan kita ke story Oh iya Yang platnya copot ya Iya Nah Lu tau itu Waktu itu kan Sebenernya gue udah lihat Plat nomor BMW Nya kan Sebenernya Udah copot Cuma Kalau gue sendiri Yang ngomong Jatuhnya kan Gue orang deket Candra Nanti Gak netral Oh iya Iya silah Kan Pada ketawa Pas itu Bodoh banget Candra copot Disitu jadi masalah Sekarang Oke ini dari temen ya Oke Oke ini Ini dari temennya Buktinya Kuat sih Cuma Lebih bagus lagi Kalau ada tanggal Dan Namanya juga Gak dikasih tau Jadi kita bingung ya Nanti Dan itulah yang terjadi Dan sekarang yang terakhir Ini satu hal lagi Yang bisa ngebuktiin Kalau timeline ini Semuanya sesungguhnya terjadi Dia secara gak sadar Udah mengupload Sesuatu yang kontradiktif Dengan statement-statement dia Soal tudingan-tudingan ini Oke disini Chandraliau Menemukan bukti yang dimana Kecerobohan lah ya Kecerobohan dari Indra Ayu Oke Kita lihat Kita dengerin dia Jadi sebenarnya Kalau di zoom Foto dia Kita bisa melihat Gue sembari buka dia Oke ASK for help Because aku udah Dibawa Kebut parah Sampai nangis Kejer banget Saking kencengnya Kepalaku nabrak Jeduk-jeduk Wuih Kayak Kapkat gak tuh Ini dia Kita Ini Ini kita bisa Ini Chandraliau Melihat ini Oke Bisa melihat Timeline-nya Mulai dari premier Jakarta vs Everybody Lalu Ke restoran Di Fatmawati Bersama teman kita juga Di saat itu Lalu ada Rumah A dan C Depannya Dan juga Ada foto Muka dia Yang gue gak tau Kenapa dia ambil Tapi ini intinya Di depan rumah A dan C Lalu gue antar Dia balik Dan dia kasih gue Best boyfriend award ini Lalu ada Foto Plat mobil gue Yang topo dari belakang Dan dia kembali Foto lagi Muka-muka dia Selfie setelah itu Pusing sih Pusing sih Oke oke Itu yang Kecerobohan Kata Chandraliau Blunder lah Ibaratnya Makanya Murni ini Tindakan memutarbalikan Fakta Dan bisa diduga Fitna Nah udah Fix ya disini Chandraliau bilang Ini hanya Fitna Oke langsung Kita ke poin Yang terpenting Kalau gak salah Di poin kedua Yang bikin Chandraliau Paling sakit hati Si teman-teman Oke Bentar ya Wait Wait Jadi kan Chandraliau Kena covid Nah liat Setelah sekali Sentikan Untuk Biar bisa Menyelamatkan gue Dari covid Dan nafas gue Hampir gak ada Dan dokter pun Udah bilang Dan juga Ikhlasin aja Ikhlasin aja Dia ngomong ke bokap gue Dan itu adalah Haha Salah sendiri Kena covid Ini poin yang bikin Chandraliau sakit hati Gue gak bisa Ngomong apa-apa lagi deh Soal ini Karena Sesimpel kayak Siapa sih Yang mau terjunin diri Ke covid Nah itu Ya udah Ya sorry gue agak sedikit emosional Tadi waktu Karena itu Oke Itu yang buat Dari setiap tweet Akhirnya si Chandraliau Mengklarifikasi Dengan bukti yang Sangat-sangat Kuat sih buat gue ya Dan disini Yang bikin sakit hati Gue tunjukin aja Ke kalian Karena poin ini Penting banget Biar Ini Chandraliau Mengklarifikasi Karena so itu Itu gila banget ya Siapa yang mau kena covid Dan bokapnya Dia bilang Udah Ikhlasin aja Wah gila sih Oke Nah disini Gue bakal ngasih kalian Klarifikasi Dari komenin Youtube juga Temen-temen Oke Disini ada Kiara Nanda Ini salah satu Temennya Chandraliau BTW ini udah gue Translitin Kalau suruh detailnya Gue gak bisa Kan udah tau Channel ini bodoh Dalam hal Bahasa Inggris ya Nah disini Tadi udah gue translate BTW ini kayak Chandraliau itu adalah Orang yang Tidak pernah Bisa menyakitkan Wanita Apalagi So Dia sampai Dituduh Sepacam hal Seperti itu Itu sesuatu hal Yang tidak mungkin Kalau dari Klarifikasi Kirian Nanda Terus disini Ada dari Youtuber Ewid Ewing HD Stay strong Bang Chandra Semoga Semoga Masalah ini Bisa diselesaikan Sebaik mungkin Oke Kalau di SG ini Intinya 31 menit Penjelasan yang Sangat Masuk akal Logika Intinya Kayak gitu ya Terus dari Ken dan Grid Ini gue agak lupa Dia ngebahas Apa Gue lupa Gue lupa Gue lupa Gue lupa Gue lupa Bahasa Inggrisnya Soskray Dia sedih Chandra tentang video ini Dan Banyak yang ngomongin Intinya Ya itulah Gue lupa Oh enggak Intinya disini Ada Chandra Right now My truth over Vilek Merusak Merusak Nama baiknya Chandra ya Intinya Dia sedih Karena Ada orang yang Merusak Nama baiknya Chandra Ken dan Grid ya Itu Beberapa Youtuber Yang bilang Klarifikasi Pakai bahasa Inggris Itu Buat gue Emosi ya Ini yang gue Suka dari Chandra Liau Sejak dulu Enggak langsung Sembarangan Berkomentar Tetapi Merampung dulu Semua jawaban Yang ada Dengan bukti Yang dimilik Berpikir panjang Sebelum Berkata Dan berbuat Sabar Dan terus berkarya My legend Oh ya gila Legend dari berapa Ini Salah satu orang Yang membuat gue Memotivasi buat Youtube juga Si Chandra ya Karena Dulu dia buat Konten-konten Instagram Oke Nah Disini Ada Klarifikasi Dari Si Inaima Kan Nanti kita Udah liat Posannya Chandra Di Youtube Pasti dia nonton Nah disini Dia buat story Guys Nah dia bilang Disini Bukti terkuat Saat ini adalah Rekaman CCTV Jalan raya Pada tanggal 14 Juni 2021 Oke dia Bilang ada Bukti terbaru lagi Yang paling kuat Yang gak bisa Gerak ya Di jalan Fatmawati Antasari Ke Arah Gedeng It's okay I will Mari kita Buktikan Barang-barang Dengan rekaman CCTV Barang Aku sangat Open Untuk itu kok Beneran deh Thank you all For Understanding Makasih banyak Untuk mendengarkan Dari dua sisi Enggak Begini Indra ayo Masalahnya Masalahnya ya Tahun 2021 Itu CCTV nya Masih ada apa enggak Kalau ada kan Ya mungkin Lebih enak Ya bisa jadi Udah gak ada sih Karena itu udah lama banget Rekamannya ya 2021 2021 2021 Kayaknya Udah berlaku Belum sih Tilang-tilang online Kan belum terlalu Ketat banget ya Ini dia Nah dia kan tadi Abis nonton Klarifikasi dari Chandraliau Dia sempet Sedih dong Ini Karena ini Gue bisa bilang Ini Dia bilang kayak gini Karena ini baru di upload Sama dia Sekitar 4 jam yang lalu Sedangkan video Chandraliau Kita bisa lihat Disini Udah di upload Dari 5 Oktober Sekarang Ya Di 5 Oktober juga sih Sama sih Gak ada menitnya ya Jadi gue gak tau Jadi kita denger Klarifikasi dia ya Halo semuanya Aku Ina Ima Dan Ya sorry ya Disini aku pengen ya Namanya Klarifikasi Pasti berusaha menjelaskan Yang dirasa Paling benar Dari masing-masing Pihak Itu Wajarlah Aku mengerti Dan Bakal akan tetap Berpegang teguh Pada cerita Dari pengalaman Oke Jadi disini Mau mengklarifikasi ya Mungkin Kena hujatan sih Dari netizen ya Kelempar ya Sumpah Netizen Kalau hujat Itu kena Kena banget mental Bahkan Bukan dia aja Gue juga pun Yang Followers kecil Sekali Ngomong Gila Bos Ini Belakang itu Tembus Gila Tusukan Mungkin dia sedih Bisa jadi itu Oke Kita dengerin deh Videonya ya Aku yang benar-benar Terjadi Tapi Yaudah Aku kan Ya sebagai Just want The end of this Aku Memang juga Benar-benar I just wanna share My side of my stories Gitu Mohon Minta maaf Bagi Pihak yang merasa Dirugikan Aku cuman Bermaksud Untuk menceritakan Gitu ya Dari perspektif Aku Yang aku tuh Gak cuman Menerima Abuse Dari Keluarga Aku Atau gimana lah ya Jadi gak cuman Korban Emotional Abuse Physical Abuse Korban Abuse Lainnya lah Dalam konteks ini Tidak menunjukkan Saktu Ya Orang Atau gimana Gitu Sorry Dan Thank you so much Aku sekarang ini Memang udah With Someone that I really love Kok Gak apa-apa guys Jadi Aku berharap juga sih Berharap banget Gitu Aku Banyak orang yang bisa Stand up Untuk dirinya sendiri Apabila Mereka mengalami Kekerasan Dalam bentuk Apapun Gitu Aku sangat Tidak mendukung Kekerasan Seperti itu Apalagi aku merasakannya Sendiri Dari Apapun Bentuknya ya Gitu And I wish everyone A good day And Thank you semuanya Udah Mendengarkan Cerita Dan Klarifikasi Aku ini Thank you semuanya Aduh Aduh Gue agak bingung Sekarang Oke 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 Guys Ini siapa yang bener Guys Aduh Aduh Gue mulai goyah Nih Oke Tadi gue udah nonton Bukti-bukti dari Chandaliau Lebih oke sih Ketimbangan dia Karena Chandaliau Apa yang disampaikan Itu semua Semua ada Klarifikasinya Terus disini Kita bisa baca juga Komen-komen ya Selalu komen Terpaling penting ya The end of Dari Berakhir ceritanya ya Intinya Mbak Kita Kita Juga Menolak kekerasan Tapi kita Lebih menolak Dongeng Dongeng gak tuh Yang menjatuhkan Orang lain Bukan itu Termasuk Sebuah kekerasan juga Untuk si tersangka Dalam cerita Fiksimu Mirip Paraden The best Comment sih Ini The best Comment sih Guys Harus di Klik like Sini Lu Ngemeng Apa sih Muter-muter Kayak Health Semangi Wk 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 Lalu Kenapa Beberapa hari Terakhir Situ Malah Menggoreng Hal tersebut Kalau emang Niatnya Cuma mau sharing Masalah Ambusif Sharing sama nyerang Beda loh mbak Udah kena ulti Bilang cuma sharing Oke Tadi ada beberapa momen Yang gue tunjukin ke kalian Sharing dengan ulti Maksudnya mungkin yang Candrelia kena covid tadi Yaitu sedikit nyerang Si Nyakit cuy Ya dikatin kayak gitu Udah pertaruhannya Mbak Nyawa cuy Katakan Candrelia tadi bilang Kalau Dia terkena covid Dan itu udah Sekarat banget Dia Napasnya udah hampir Nggak ada Tapi Dia tinggal bilang Hahaha Ya ini Mungkin yang bikin Panas netizen Juga ya guys Kalau Memang bener Laporin aja Kenapa Malah ngomong di Sosial media Saya bukan Memihak ya Cuma Udah lama sih Kalau mau dilaporin Yakin Itu loh Masalahnya Ya Saya juga tidak Memihak ya Oke Nggak lupa juga Kita bakal Mampir ke Instagramnya Candrelia Oke Kita lihat Sebenernya Candrelia itu Kemarin udah Mau buka Klarifikasi Tapi BTW dia Nunggu Bukti-bukti Dan dia Buat itu Channel di Press Conference Hari Minggu ya Oke Semua bukti Foto chat Dan semua yang Telah dilampirkan Oleh penuduh Di sosial media Yang secara Disengaja Mampu tidak Disengaja Mengarah pada Saya akan Saya buka Dengan gamblang Secara resmi Itu loh guys Langkah ini Saya ambil Dikarenakan Berita yang Telah tersebar Secara tidak Bertanggung jawab Sudah berdampak Kepada kehidupan Pribadi dan Profesional Ya Itu menjelekan Apa sih Teman-teman Tadi Gue lupa Baca dari atas Si teman-teman Yaudah kita baca Dari atas Saya mendapati rumor Yang tersebar Di sosial media Twitter Yang secara tidak Bertanggung jawab Telah Menggiring Opening Dan Mengasosiasikan Saya dengan Hal Ambius Ambius Dan sebagainya Dengan ini Saya siap memberikan Klarifikasi Bahwa semua tuduhan Itu tidak benar Saya akan Menggelar Prakompresnya Tadi ya Mantap Di situ Video itu Kalau kalian Mereka nonton Itu video Isinya bukti-bukti Semua sih Teman-teman Tapi yang paling penting Bukti yang gue tampilin Tadi Teman-teman The truth will Warga burung Emang Rada miring Warga burung Biru gak tuh Siapa Gara-gara Sosmet ini Banyak orang yang Dengan gampang Bikin Gossip Dan fitnah Untuk mencari followers Dan trafik Kurang perhatian Di hidup nyata Akhirnya Mencari perhatian Di dunia maya Ayo Siapa ini Gak 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 Cuma Mencari Klarifikasi Dari dua sisi Ini video Video Yang dari Chandra Liao Kalau ini Di posan yang ini Dia turut Berduka cita Dengan tragedi Namun Adalah Tanggung jawab saya Untuk tetap Meluruskan Tuduhan Yang di Dilayangkan Kepada saya Tanggapan saya Atas kejadian Sesungguhnya Akan tetap Saya berikan Di esok hari Akan tetapi Untuk sekarang Mari fokus Atenis Oke Bener-bener Membutuhkan Oke Jadi dia Gak Langsung Nge-post Ini kalau kalian Mau nonton Di klarifikasinya Instagramnya Juga ada Ini sama aja Kayak di Youtube Tadi teman-teman Gue udah nonton Oke Oke ini Sama Nah disini Chandra Liao Nge-post ini Guys PTW kan Gue Jelek nih Bahasa Inggrisnya Guys Maklumi Gue coba Pantang mencerah Menjadi netizen Itu Gak boleh mencerah Nah tetap Gue artiin Beberapa orang Mengatakan Waspadalah Terhadap musuh Beberapa Mengatakan Waspadalah Terhadap teman-teman Oke Ini dari Debromat Ini Kita lihat Dari temannya Chandra Liao Oke Ini ya Dari temannya Chandra Liao Ini Ini Temannya Apa Pacarnya Guys Gue kira Temannya Ini Temannya Apa Pacarnya Ini Ipungles Valentin Oh Pacarnya Ini Oke Chandra Liao Udah punya Pacar Mantap Oke Canta pacarnya Terus pacarnya Bilang kayak gini Teman-teman Beberapa Beberapa Orang Mengatakan Waspadalah Terhadap musuh Beberapa Orang Mengatakan Waspadalah Terhadap Teman-teman Dan Beberapa Kata Waspadalah Terhadap Frenisme Tapi yang Paling Orang Yang Berbahaya Adalah Mereka Yang akan Menyakiti Anda Dan Btw 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 Gak Bisa Bahasa Inggris Dan Bahasa Inggris Gue Jelek Jadi Kita Artikan Guys Disini Ada Klarifikasinya Teman-teman Ada Readie Kita Udah Translitin Oke Kita Bakal Baca Selalu Ada Dua Sisi Mata Uang Yang Sama Oke Dia Kayak Membaratkan Sebuah Peribahasa Tetapi Untuk Memperlakukan Nasib Orang Seperti Pemain Kepala Atau Ekor Membabi Buta Memilih Kisisi Menghadapi Keatas Tidak Benar Dan Hanya Lurus Keatas Kejam Dan Tidak Adil Oke Peribahasa Yang susah Diartikan Ya Tapi Saya Tau Maksudnya Saya Telah Menghabiskan Beberapa Hari Terakhir Menyaksikan Kehidupan Menjadi Terkuras Kalau Dari Seorang Yang Saya Cintai Saya Cintai Ya Benarnya Menderita Karena Keras Kebohongan Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Sengaja Disebarkan Seseorang Tapi Disini Kita Sekarang Saya Bangga Dengan Anda Karena Mengatakan Kebenaran Anda Terima Kasih Telah Menjadi Yang Paling Penuh Kasih Sahabar Orang Dan Orang Yang Kuk Kenal Aduh Ini Kalau Kekasih Yang Melang Kayak Gini Senang Banget Saya Bangga Oke Itu Tidak Mudah Tetapi Terima Kasih Sudah Jujur Dan Kuat Chandra Liao Oke Dengan Tek Dan Untuk Semua Orang Yang Menghadapi Situasi Yang Sama Saya Mendengar Anda Biarkan Kebenaran Anda Kebenaran Didengar Wadah Mantap Itu Ya Klarifikasi Dari Itunya Calon Istri Ya pacar Gue gak tau Itu Siapa Gue kurang Ikutin Ternyata Gue baru tau Ini Gue baru tau Setelah nge-reaction Ini langsung Ya temen-temen Jadi Gue kayak Gak mencari tau dulu Sebenernya Ya gue nge-reaction Langsung aja Gitu Yaudah Inilah Bertewek Ngebahas yang bener Dari dua sisi Kalian pilih Sisi A Atau Sisi I Ya Kalau Gue sih Sisi C C Karena dia Simple aja Dan Kabarnya Yang mutusin Candra Dan Masa Candra Yang melakukan Itu Satu Poin Penting Dan Ngomongin Kendaraan Tadi Gue mau Ngebahas Pick up Tentang Kendaraan Tadi Bayangin Kalau Lo kebut Yang copot Tekanan Angin Itu Harusnya Depan Angin Nabrak Nabrak Oke Nabrak Itu Tapi Lihat Itu Platnya Lebih Kedalam Lebih Kedalam Tadi Dan Sekelas BMW Masa Iya Plat bisa Copot Kayak Gitu Kena Angin Kan Agak Aneh Sekelas BMW Bukan Mobil Avanza Atau Mobil Gue Bukan Menda Itu Temen Temen Seperti Itulah Ya Ini Mobil BMW Yang Udah Didesain Ya Emang Khususus Ya Angin Kedalam Masalahnya Platnya Tadi Agak Kedalam Lebih Kedalam Lagi Jadi Angin Akan Susah Masuk Sebenernya Itu Sih Gimana Pendapat Kalian Tentang Klarifikasi Kalian Lebih Pilih Indri Ayu Atau Chandra Lio Tulis Kolom Komentar Di Bawah Thanks Buat Kalian Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Klik Tumpah Subscribe Sampai Ketemu Di Next Video And See You Again Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax